Pergi ke pasar membeli sapi, sapinya besar, berbadan gemuk, mau dengar cerita yang menginspirasi, yuk siapkan kelinya dan jangan mengatur. Yang terhormat Dewan Juli, serta rekan-rekan sekalian yang sedang menonton, perkenalkan saya Gusti Ayu Istilah Senda Dewi dari S1 Keperawatan Stikas Guleleng akan membawakan cerita yang berjudul Wulan Simpilar Kesehatan Desa. Di tengah hiru buku kota, ada sebuah desa yang jauh di sana tersembunyi di balik pemukitan hijau. Dengan latar-latar yang tertentang buas dan pohon-pohonan yang rimbun, desa ini seakan termakan oleh waktu. Di sini, Wulan, seorang krawak muda yang baru saja berjalan di sekolahnya, memulai perjalanan baru menuju ke desa harapan. Namun, di balik senyum ampusiasia, terbesit rasa cemas akan tansaman yang akan dihadapinya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan, apakah dia mampu membawa perbahaya di desa harapan? Di suatu pagi, Wulan berjalan menuju ke klinik desa yang terlihat rapuh dan tidak terawat. Barang-barangnya pun setelah alat-alat medis yang sangat terbatas. Di dekat klinik, dia bertemu dengan Pak Hadi, seorang kepala desa yang sedang berbincang dengan warga-warganya. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Perkenalkan, saya Wulan, perawat-baru di sini. Saya punya program bagaimana jika kita meningkatkan kesehatan warga dan berdiskusi di balik desa Nanti. Mendengar itu, Pak Hadi menggelengkan kepala sambil tertawa mengecek. Wulan, Wulan, kamu ini ada-ada saja. Program-program seperti itu tidak akan manjur di sini. Kamu lebih percaya pengobatan tradisional. Bukun-bukun kawi juga selalu sakit. Program-program itu tidak akan berjalan di sini, lupakan saja. Mendingan hal itu, Wulan merasa sedikit kecewa. Namun, karena tekan yang kuat, Wulan tetap mengadakan sesi edukasi di balik desa. Sayang-beribu saya, hanya segeri-geri warga yang datang. Masyarakat yang datang pun hanya tidak menyimak Wulan dengan sesama. Dan berakhir, pergi untuk mendatangi upacara adat. Di sana, Wulan merasa dirinya tidak berguna. Merasa frustasi dan hampir putus asa. Namun, semuanya berubah. Ketika desa melalui wabah dan berdarah, Banyak wabah yang terjangkit, terutama pada ada anak mereka. Keadaan desa semakin kritis. Wulan siang dan malam menjaga pasien-pasien tanpa letih. Memberikan infus, juga memberikan edukasi tentang pencegahan dan memperdarah. Dan tengah kesindukan Wulan, Wulan bertemu dengan istri. Anak Pak Hadi, seorang kepala desa yang menolaknya kemarin lalu. Wajahnya tapak puncak dan terlihat lemas. Membuat keluarganya juga merasa cimas. Wulan, Wulan tolong, tolong anak saya. Memang, dasar pun itu tidak becus. Anak saya yang paling parah. Wulan tolong saya. Bila itu, Wulan merendahkan Pak Hadi. Yang sabar Bipak, saya akan membantu Rizky sebisa saya. Kita harus berjuang bersama. Karena Rizky juga anak yang kuat. Dengan tujuan, Wulan merawat Rizky dan juga anak-anak lain yang terjangkit. Selain itu, Wulan juga memberikan edukasi kepada warga desa untuk melakukan fogging dan juga membersihkan lingkungan mereka untuk memutus rantai perkembang biakan yang mengayas identik. Langkah-langkah, wabah di desa mulai menghilang. Desa juga berupa secara signifikan. Warga desa yang kandinya hanya berpercaya perubatan tradisional, kini mulai memperasakan kesehatan mereka di klinik desa. Pelahang-pelah pasti, warga desa juga mulai berkontribusi dan memahami tentang kesehatan mereka. Di suatu pagi yang cerah, warga desa berkumpul di mali desa yang sederhana. Karena kepala desa mereka akan menghubungkan sesuatu yang penting. Warga-warga sekalian, kita berkumpul di sini untuk memberikan penghargaan kepada Wulan. Wulan, terima lah, berhargaan dari kami. Ini terima kasih kami dan kami juga meminta maaf atas kesalahan kami terdaun. Atap hari ini, sambil memberikan penghargaan kepada Wulan. Wulan mengambil penghargaan sambil merasakan. Terima kasih Bapak Ibu dan warga sekalian. Ini tidak bisa juga tanpa kalian. Kita harus terus menjaga kesehatan kita dan desa untuk pemajuan desa kita bersama. Setelah mendengar itu, para warga bersolat dan bertepuk tangan secara kuliah. Wulan juga menjadi simul inspirasi dan harapan bahwa perawat merupakan pilihan penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebagai perawat juga, bukan hanya tentang memberikan asan keperawatan dan tindakan medis, tapi juga melibatkan keteguhan hati dan dedikasi serta membangun kerjasama dengan warga sekitar. Sebagai perawat muda, Wulan memberikan inspirasi bahwa dengan belajar dengan tekun serta menghadapi gula yang lokal, kita sebagai perawat bisa membuat pola pikir warga desa yang tadinya hanya percaya pengobatan desa menang mengerti apa untuk pengobatan muda. Baik, sekian setelah dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.